Gubernur Jambi Al-Haris tinjau bedah rumah bantuan program Dumi Sake di Desa Pelaknaneh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Dalam kunjungan Al-Haris ingin melihat langsung untuk membuktikan program Dumi Sake bedah rumah. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci meninjau pembangunan bedah rumah bantuan dari program Dumi Sake pemerintah Provinsi Jambi di Desa Pelaknaneh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dirinya sengaja meninjau bantuan bedah rumah dari program Dua Miliar Satu Kecamatan atau Dumi Sake di Kerinci. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung dan memastikan apakah program ini sudah berjalan dengan baik atau masih ada kendala yang dialami masyarakat. Ia juga menyebutkan dari pantauannya di Desa Pelaknaneh, Kecamatan Siula, masih terdapat beberapa buah rumah masyarakat yang masih tidak layak huni. Kedepannya ia berjanji akan membedah rumah tersebut. Kita harus melihat program kita Dumi Sake, salah satunya itu ada bedah rumah. Nah kami di Kerinci hari ini meninjau bagaimana program-program itu apakah sudah memang dikerjakan di masyarakat atau masih ada kendalanya. Alhamdulillah sudah dibedah, yang juga sudah dibedah, masih ada berapa lagi belum dibedah di kampung ini. Insya Allah terdepan saya dengan Pak Kades, nanti dengan ketahuan, nanti akan titipkan agar ini datanya bisa masuk ke kami dan bisa dibedah nantinya. Kades Pelaknaneh, Desi Kasmila mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi yang telah membantu masyarakatnya dalam program Dumi Sake dengan membangun 10 unit rumah di Desa Pelaknaneh. Ia berharap kedepannya kepada Gubernur Jambi untuk dapat menambah program Dumi Sake bedah rumah di desanya. Karena di Desa Pelaknaneh, Kecamatan Siula masih terdapat sekitar 20 rumah yang tidak layak huni. Pemerintahan Desa Pelaknaneh mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur Jambi yang telah membantu masyarakat kami dalam program Dumi Sake yaitu bedah rumah yang telah terlaksana 10 ruah rumah di Desa Pelaknaneh. Dan harapan kami untuk kedepannya agar Pak Gubernur bisa menambah program ini lagi untuk masyarakat kami yang belum dapat. Itu ada sebanyak lebih sekitar 20 buah rumah. Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuan bedah rumah di Desa Pelaknaneh, Kecamatan Desa Pelaknaneh. Tidak layak huni, sekarang sudah layak huni. Selain meninjau bangunan bedah rumah, Gubernur Jambi Al-Haris juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga penerima bedah rumah tersebut. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.